Jadi gini sebelumnya gue mau minta maaf Anja Gue mau minta maaf kalau Misalkan ada yang ngerasa bahwa Gue itu kurang profesional Dan gue setuju juga jadi Ketika gue nonton ulang tuh gue langsung mikir kayak Oh harusnya tanggapan gue tuh gak kayak gini Harusnya Kalau gue profesional gue tuh bisa membuat Narasumbernya Terlihat baik-baik aja di mata publik Pertama kali ya yang pertama kali lo kayak Pertama kali apa sih yang lo ngomong Gue udah gak inget Kan di takedown videonya Kabupaten Nah harusnya kan kayak Dia kan bilang kayak kok Pokoknya apa lah gitu Waduh kayaknya gue salah ngomong nih Gini gue tuh punya bercandaan dengan temen-temen Gue juga gak rasa bahwa Indonesia itu Jakarta sentrik banget Jadi semua di luar Jakarta Mau itu kota besar atau apapun Gue bilangnya kabupaten Contoh kita tinggal dimana? BSD Kabupaten Padahal gue yang tinggal disitu Iya Karena kita terlalu Jakarta sentrik Apalagi jaksel abis Jadi gini mungkin level satir yang sampe situ tuh Orang-orang masih kayak Oh lu menghina ini gitu loh ngerti gak sih? Udah 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 By the way ini udah clear Dia udah minta maaf ke Whatsapp gue pribadi Tapi mat lo nya belum Gue nya gak bales Kan kita tau dari sini siapa yang problematik Bukan gini Apa? Gue belum memiliki kalimat atau perkataan yang bagus Untuk meminta maaf Dari gue nya juga Langsung Marlo Ernesto kembali menjadi perbincangan hangat warganet usai mengungkapkan permohonan maaf terkait podcastnya dengan Keisha Lefronka Permohonan maaf ini dilayangkan Marlo melalui podcast di kanal YouTube Doa Ibu Selamanya pada Sabtu 29 Juli 2023 Dalam podcast tersebut Marlo menceritakan sedikit kejadian yang tengah menimpa dirinya saat lakukan podcast bersama Keisha Jadi gini sebelumnya gue mau minta maaf aja Gue mau minta maaf kalau misalkan ada yang ngerasa bahwa gue itu kurang profesional dan gue setuju juga Jadi ketika gue nonton ulang tuh gue langsung mikir kayak oh harusnya tanggapan gue tuh gak kayak gini Marlo mengaku dirinya merasa bersalah jika ada bintang tamu yang ia wawancara dihujat oleh netizen Harusnya kalau gue profesional gue tuh bisa membuat narasumbernya terlihat baik-baik aja di mata publik Ia mengatakan dirinya terbawa suasana dan emosi pada saat podcast berlangsung Selain itu Marco selaku host acara tersebut menyinggung soal kata kabupaten yang menjadi salah satu topik permasalahan Marlo dan Keisha Pertama kali yang pertama kali lu kayak Pertama kali apa sih yang lu ngomong? Gue udah gak inget kan di takedown videonya Kabupaten Nah harusnya kan kayak Dia kan bilang kayak kok eh pokoknya apa lah gitu Terus kayak waduh kayaknya gue salah ngomong nih Menanggapi soal diksi kabupaten yang sempat viral Marco mengaku dirinya terbiasa bercanda dengan teman-temannya menggunakan diksi tersebut Menurutnya Indonesia terkenal dengan Jakarta Jadi dirinya menganggap semua kota di luar Jakarta adalah kabupaten Gini gue tuh punya bercandaan dengan teman-teman Gue juga gak rasa bahwa Indonesia tuh Jakarta sentrik banget Oke Jadi semua di luar Jakarta Mau itu kota besar atau apapun Gue bilangnya kabupaten Oke Contoh Kita tinggal di mana? BSD BSD Kabupaten Iya Orang-orangan kabupaten Padahal gue yang tinggal di situ Iya Karena kita terlalu Jakarta sentrik Iya Apalagi jaksal abis Jadi gini mungkin level satir yang sampe situ tuh Orang-orang masih kayak Oh lu menghina ini gitu loh ngerti gak sih Oh Marlo juga mengungkapkan Keisha Lefronka Sudah meminta maaf kepada dirinya melalui chat pribadi Namun dirinya belum membalas pesan tersebut Lantaran belum bisa merangkai kata yang tepat Agar tidak terjadi kesalahpahaman Udah udah By the way ini udah clear Udah clear Gue udah minta maaf Ke Whatsapp gue pribadi Tapi Marlonya belum Guanya gak bales Kan kita tau dari sini siapa yang problematik Bukan gini Apa? Gue belum bales Gue belum memiliki kalimat Atau perkataan yang bagus Untuk Meminta maaf Dari guanya juga Langsung Iya Dari guanya juga Dari guanya juga Terima kasih telah menonton!